Tante, caranya gini, Tante pergi ke galeri di mana Tante sudah ngerekam, ini sebagai contoh. We punya beberapa video, ternyata we punya degan ini ya, we buka, kemudian di bagian bawah ini ada kayak gambar otak panah ke atas, atau share, ini we share, kemudian we share kemana, ke Youtube, serta we share ke Youtube, kemudian we tinggal tulisi degan, we nak, tenan, nah terus kemudian mau ditulisi misalnya di mana, lokasinya ke putih, atau mungkin pridakik gitu, misalnya, oh ini enggak ada, untuk ke putih gitu ya, kemudian we di bagian bawah ada tulisan upload, kemudian we publikasikan, ini degan enak, tenan, nah dari situ nanti, we kan nunggu ini, 1 menit 90 detik, we tunggu, tinggal sedikit saja, kalau misalnya videonya Tante lebih panjang, maka uploadnya juga akan lebih lama, tetapi kalau videonya pendek-pendek, nanti jadinya kayak gini, ini kayak degan ini, yang 55 orang nonton ini, nah ini hasilnya kayak gini, ini contohnya tadi, kalau sudah selesai di upload, ini kan we upload ulang, degan, enak, tenan, ini yang nonton 55 orang ini, kalau yang ini, nah ini yang atas sendiri, degan 56 kali ditonton itu berarti 55, 56 orang yang melihat, coba ya, ini kan tinggal 22 detik lagi, ini karena videonya pendek ya, tinggal 6 detik lagi, nah setelah itu dia mulai proses upload, proses upload yang mungkin ini 1 menit ini, tinggal 48 detik lagi, sudah selesai, kalau selesai dia nanti, nah itu, sudah bisa dilihat, tadi kan degan enak pernah ini, saya buka, ini gelasang lo bongan enak? anu aja, tungkus, semoga, terlampak tanda, selesai, 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 selamat menikmati